Anak yang hasil perzinaan itu ternyata sangat diperhatikan dalam agama kita. Saya kasih contoh, kisah yang membuktikan hal itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Hadisnya riwayat muslim. Di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita dari suku Ghomidiyah. Suku apa bu? Ghomidiyah. Dia berzina. Sampai hamil. Sampai hamil. Dia gelisah. Akhirnya datang menemui Nabi SAW dan melaporkan dirinya. Wahai Rasul, aku telah berzina. Wanita itu berkata demikian. Fatoh hirni. Maka sucikan aku. Sucikan aku. Jadi wanita itu ingin dihukum oleh Nabi SAW. Supaya bersih dari kotoran zina yang sudah terlanjur dia lakukan. Nabi SAW setelah yakin bahwa wanita itu memang betul-betul berzina dan hamil. Maka Nabi SAW pun berkata pulang. Pulang kamu sampai anak yang engkau kandung lahir. Jadi Nabi SAW memperhatikan nasib anak yang ada di perut. Tidak pernah Nabi SAW menyuruh aborsi. Entah itu janinnya sudah sempurna atau belum sempurna. Nabi SAW justru mengatakan kepada wanita itu pulang tunggu sampai anakmu lahir. Sudah. Beberapa bulan kemudian anak itu beneran lahir. Setelah lahiran gak lama kemudian wanita itu datang menggendong anaknya. Bayiknya yang masih merah menemui Rasul SAW. Dia berkata kepada Nabi. Wahai Nabi Allah ini anakku. Ini betul anakku yang memang hasil dari perzinaan. Apa kata Nabi SAW? Pulang. Susui anakmu. Susui anakmu sampai usia bisa disapih. Biasanya umur berapa bu? Dua tahun. Ya dua tahun bayangkan. Ya wanita itu tentu gak tenang seperti yang saya katakan tadi. Tapi Nabi SAW memperhatikan nasib si bayi itu. Nabi gak memerintahkan Untuk sudahlah taruh di mana anakmu. Sebagai yang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita jahat di zaman ini. Yang habis berzina. Lahiran anaknya dibuang ke tempat sampah. Atau dibuang ke toilet. Atau ditaruh sembarangan di pinggir jalan. Agar ditemukan oleh orang. Enggak. Nabi SAW katakan susui. Karena itu darah dagingmu. Singkat cerita. Sekitar dua tahun ya. Anak itu disusui sama si wanita tersebut. Kemudian Wanita itu datang lagi menemui Nabi SAW. Anaknya digendong. Dan anaknya sudah megang sepotong roti di tangannya. Sudah megang apa? Sepotong roti. Untuk menunjukkan kepada Nabi SAW. Bahwa anak ini sudah bisa apa bu? Sudah bisa makan sendiri. Tidak tergantung lagi kepada apa? Asi dari ibunya. Maka kemudian wanita itu berkata kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ini anakku. Sudah disapih. Sudah bisa makan sendiri. Lantas Nabi SAW. Mengambil bayi itu. Beliau serahkan. Kepada seseorang yang beliau percaya. Agar dirawat. Lalu wanita itu dirajam. Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Kisah ini memberikan banyak pesan yang menakjubkan. Yang pertama. Nabi SAW begitu yakin wanita itu hamil karena perzinaan. Nabi tidak menyuruh wanita itu untuk menggugurkan kandungannya. Tidak menyuruh wanita itu untuk aborsi. Tidak peduli apakah janinnya itu sempurna atau tidak sempurna. Sudah berumur empat bulan atau belum berumur empat bulan. Sudah hamil tua atau masih hamil muda. Nabi SAW. Perintahkan. Supaya dirawat kehamilannya. Sampai lahir anaknya. Coba bandingkan. Bedakan dengan orang-orang. Yang menggugurkan kandungannya. Wanita-wanita yang berzina. Menggugurkan kandungannya. Tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Mereka telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Apa salahnya bayi itu kemudian dibuang ke kloset di WC? Nah, untuk pilih amin tadi. Apa salahnya bayi itu kemudian dibuang di sungai? Dibungkus plastik dibuang di sungai? Apa salahnya bayi tersebut? Ini adalah pelajaran yang pertama. Pesan yang kedua. Dari hadis di atas adalah. Nabi SAW. Memberintahkan wanita itu untuk pulang. Untuk pulang sampai melahirkan bayinya. Bahkan. Di dalam beberapa riwayat disebutkan. Nabi SAW. Berkata kepada keluarganya. Ahsin Ileyha. Ahsin Ileyha. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Nabi SAW seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa. Betul wanita ini telah melakukan perbuatan yang nista. Tapi wanita ini manusia. Dia pengen tobat. Buktinya wanita itu pengen tobat. Dia datang menemui Nabi SAW. Lapor dan pengen disucikan. Pengen dihukum. Supaya bersih dari dosa yang dia lakukan. Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya. Jaga baik-baik wanita ini. Sikapi dengan baik. Supaya wanita tersebut mendapatkan suasana kondusif. Untuk bertobat. Untuk merawat janin yang ada di perutnya. Sampai melahirkan. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga. Setelah bayi itu lahir. Setelah bayi itu lahir. Nabi SAW masih memerintahkan kepada wanita itu. Untuk merawat bayinya. Walaupun bisa saja. Nabi SAW. Menugasi salah satu muslimah. Misalnya untuk. Nih tolong kamu susui. Wanita pezina itu dihukum. Langsung saat itu. Bisa saja. Tapi tentu berbeda. Ketika yang menyusui adalah ibu biologisnya sendiri. Dengan yang menyusui adalah wanita yang lain. Tentu berbeda. Nabi SAW. Perhatikan itu. Minta supaya disusui. Supaya gizi bayi itu. Asupannya benar-benar bisa tercukupi. Itulah sayangnya Nabi SAW kepada anak. Walaupun anak itu hasil perzinaan. Dan yang keempat pesan. Yang bisa kita ambil dari hadith itu. Dari hadith ini adalah. Begitu. Wanita tersebut akan dijatuhi hukuman rajam. Nabi SAW menyerahkan bayi ini. Kepada orang yang beliau percaya. Beliau cari. Orang yang bisa dipercaya. Untuk merawat. Mendidik anak ini. Jadi. Apa salahnya anak. Kemudian dikasih label. Anak. Anak haram. Anak jadah. Apa salahnya anak. Bahkan seharusnya. Label-label itu dihilangkan. Yang salah itu bukan anaknya. Yang salah adalah. Bapak dan ibunya. Yang bersinah. Kenapa kemudian anak. Dihukum. Dalam tanda kutip. Dengan membawa label anak haram. Dia gak tahu apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi. Seandainya anak itu bisa milih. Dia tentu akan memilih terlahir. Dari pasangan yang. Terikat dengan pernikahan yang sah. Mana ada anak yang pengen terlahir. Dari ayah dan ibu. Yang melakukan perzinaan. Gak ada anak yang pengen seperti itu. Tapi Allah takdirkan. Anak itu terlahir demikian. Tidak. 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 Tidak.